Intro Halo lo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Erisbun Arief dari Forum News Network Nah, yang Anda tahu berapa sesungguhnya utang pemerintah itu? Kalau kita menyimak penjelasan dari pemerintah, menteri keuangan Itu menyebutkan bahwa utang pemerintah kita itu, utang negara ini totalnya 8.000 triliun Tetapi jangan kaget bahwa ternyata pemerintah itu menyembunyikan data dan fakta sesungguhnya Karena utang pemerintah itu setidaknya itu sekarang ini sudah tembus sampai 12.600 triliun Nah, ini dari mana datanya? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan ahli fiskal Awalil Rizky Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini serem ya kalau kita ngomongin utang pemerintah itu ya ternyata ya? Ya, serem buat Yang serem ya, karena pemerintah selalu bilang aman Kalau saya sebagai ekonom ya selalu bilang tidak aman kan begitu Oke, nah kalau tadi saya untuk highlight saja tadi Kalau saya sebut 12.600 triliun itu sudah berapa rasionya dari PDB sudah berapa persen itu? 60,58 persen 60 koma... Padahal Pak Prabowo kemarin ketika mau menaikkan rasio utang atas PDB sampai 50 persen aja udah geger itu Kalau realitas 60 persen apa yang terjadi? Oke, mari kita bahas 60 persen itu sebenarnya jika definisi itu yang dipakai nanti kita akan bincang Itu kan sudah melanggar undang-undang Karena undang-undang memberi petas tertinggi itu 60 persen Ya, ya, ya oke Selain melanggar undang-undang tapi juga dampaknya kan juga luar biasa Oke, mari kita bahas satu persatu dari mana kalkulasinya Kok kemudian bisa muncul angka seperti itu? Bahkan lebih serem lagi kalau melibatkan utang BUMN itu sampai berapa? Sampai 19.000 triliun ya sebenarnya ya Ya, 20.000 malah 20.000 triliun? Oke, hebat Pak Jokowi ini prestasinya luar biasa saya kira Rekor ini, oke mari kita bahas satu persatu itu Jadi, yang kita dengar tentang posisi utang pemerintah Ini perlu ditekaskan ya, namanya outstanding atau posisi utang Kalau kita bahasa sehari-hari itu ya sisa utang kita berapa Nah, itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan Itu mengumumkan untuk kondisi tiap akhir bulan Diumumkannya bulan berikutnya Misalnya sekarang bulan Juli kita punya data Posisi utang per 30 Juni kira-kira begitu ya Nah, 30 Juni 2024 ini posisi utang pemerintah yang diumumkan itu 8.353 triliun Nah, itu terdiri dari surat berharga negara Surat utang itu ya, obligasi dengan pinjaman Kalau surat utang itu artinya pemerintah berutang kepada atau melalui kertas Jadi, utangnya kepada pemilik kertas itu Sebagian besar kertas itu bisa berpindah tangan di perjual belikan Itu namanya surat berharga negara Yang kedua, pinjaman, loan Pinjaman itu terutama ke luar negeri Ada juga yang dalam negeri Itu pinjaman kepada para pihak secara langsung Bisa kepada bank komersial Bisa kepada negara lain Bisa kepada konsorsium atau organisasi internasional Nah, pertanyaannya Apakah pemerintah hanya punya utang dua macam itu? Jawabannya tidak Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan keuangan pemerintah sendiri Namanya laporan keuangan pemerintah pusat Itu dilakukan pemerintah Karena perintah undang-undang Untuk kemudian diaudit oleh BPK Setiap tahun pemerintah melaporkan Laporan keuangan pemerintah pusat Nah, yang banyak dibicarakan di publik itu Salah satu bagian saja Yaitu realisasi APBN Jadi pendapatan berapa, belanja berapa, dan seterusnya Tapi sebenarnya Ada bagian dari LKPP itu Saya singkat ya, LKPP itu Yang disebut neraca Orang yang biasa belajar Kutansi Tata buku Level SMP saja sudah tahu neraca itu apa Neraca itu adalah laporan keuangan yang Menggambarkan kepada pembacanya Tentang posisi Satu, posisi aset Harta ya Yang kedua, posisi kewajiban Utang Selisih dari keduanya Namanya modal kan Ekuitas Nah, berarti yang kewajiban ini Sebetulnya menunjukkan Utang pemerintah seluruhnya Nah, karena Tadi kita hanya bicara Di publikasi yang biasa itu Hanya Surat utang dengan pinjaman Padahal pemerintah itu kan Ada utang tuh Ada pekerjaan proyek-proyek yang sudah dikerjakan Belum dibayar Atau sebagiannya belum dibayar Atau Pensiunan Atau pegawai lah Yang pada 31 Desember ditutup itu Belum dibayarkan Itu nilainya lumayan Dan semua utang Jadi sebagai Dengan cara begitu Sebetulnya utang pemerintah itu Tidak hanya terdiri dari SBN dan Pinjaman Apakah definisi ini Definisi yang Mengadang ada? Tidak Karena bank dunia memakai Definisi ini Jadi bank dunia itu Kalau membandingkan antar negara Tentang utang negara tersebut Utang pemerintah ya maksudnya Utang pemerintah ini Itu memakainya Definisi kewajiban Bukan definisi Yang dipakai oleh Kementerian Keuangan Silahkan Para pemirsa ini Kalau mau melihat di Laman World Bank ya Bank dunia itu ada Nah kalau pakai data itu Sayangnya data tersebut Hanya ada pada saat LKPP Berarti per 31 Desember Itu pun kita Publik baru tahu Bulan Juni 6 bulan kemudian Setelah diperiksa BPK Nah maka Tadi 8.353 Adalah data Akhir Juni Kita gak bisa Kita gak bisa Membandingkan dengan LKPP Karena belum ada Maka saya ambil aja Perbandingan yang sederhana Data Kalau menurut definisi Yang biasa dipublikasi itu 31 Desember berapa 8.145 Tadi kan 8.353 Itu kan sekarang Jadi 31 Desember 8.145 triliun Nah Kalau di LKPP Kewajiban itu 9.537 Selisih hampir 1.400 triliun Gitu Mas Yersu Dari mana saja itu Ada tampak hal itu Kalau tadi kan Cuma Dari surat Surat berharga tadi Yang kedua Dari utang kan Nah kalau yang Dari pinjaman Itu yang biasa diumumkan Padahal kan Utang pemerintah Gak hanya itu Ada utang pekerjaan Proyek yang belum selesai Ada utang Pembelian barang Yang belum dibayar Ada utang kepada Para Ya kan Ya utang biasa lah Dan itu dilaporkan Oleh pemerintah Di LKPP Cuma tiap tahun saja kan Bulan Tadi ulangi lagi LKPP itu apa singkatannya Dari laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Nah itu kan Selama Setahun Dalam setahun itu kan Pemerintah melakukan Merealisasi APBN Memperoleh pendapatan Mengeluarkan belanja Berutang Itu dilaporkan Nah dilaporkan Kepada DPR Sebenarnya laporan itu Tapi diaudit terlebih dahulu Oleh BPK Makanya lama waktunya Nah Disitu Ada neraca Nah neraca Jadi selain realisasi APBN Ada neraca Neraca adalah Penggambaran Laporan keuangan Tentang Satu kewajiban Aset dulu ya Harta dulu Lalu kewajiban Lalu modal Modal ekuitas Ini lazim Mas Hersu Lazim di semua cara Laporan keuangan Perusahaan Atau lembaga Pengertian utang Pemerintah Suatu negara Berupa Kewajiban Di neracanya Itu lazim Dipakai Di semua negara Terutama Dipakai oleh Bank Dunia Untuk membandingkan Antar negara Ya kan Misalnya Saya membandingkan Utang saya dengan Mas Hersu Ini kembali ke Contohnya Tau dulu kan Nah kalau saya Memakai definisi utang Itu hanya utang saya Yang bersifat Surat Dan Yang berkontrak Itu gak seluruhnya Ada utang kepada Keluarga Ada utang kepada Saudara Yang tidak pakai Tidak pakai Surat Menyurat Tapi kan utang Sebenarnya dari sisi saya Tidak saya beritahu Mas Hersu Sehingga saya bilang Utang saya cuma 50 juta Pada utang lain-lain Saya 50 juta Sebenarnya kan Saya punya utang 100 juta Nah sesederhana itu Caranya Bahwa sebetulnya Pemerintah Tidak hanya punya utang Yang berbentuk Surat berharga Dan pinjaman Tapi ada utang-utang lainnya Keseluruhannya Dilaporkan sendiri Oleh pemerintah Dalam LKPP tadi ya LKPP Untuk kondisi Sampai 31 Desember Atau per 31 Desember Itu Kalau kita bandingkan Pakai definisi Yang biasa kita Dengar dari Kementerian Keuangan Itu hanya 8.145 triliun 31 Desember 2023 Kalau pakai Definisi yang kedua Ini 9.537 Jadi hampir 1.400 kan Selisihnya Selisihnya Dan Bank Dunia Pakai itu Oke Ya 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 Ada definisi lain Sebenarnya Definisi lain Maksudnya Lebih luas Tapi jangan salah dulu Para pemirsa Yang 9.537 Ini termasuk Yang 8.145 Tadi Ya 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 Ada jenis-jenis Utang yang Tidak Dipublikasi Bulanan Penggabungan ya Lalu Sebenarnya Ada definisi yang Lebih luas lagi Karena Kalau pengertiannya Kewajiban Ingat Pemerintah itu punya Kewajiban yang Yang cukup besar Apa itu Ya Membayar pensiun Kan Tiap bulan Dilakukan Setahun Angkanya Signifikan Nah Membayar pensiun Itu Baik kepada Mereka yang Sudah pensiun Atau Menyisihkan Untuk Mereka yang aktif Nanti akan pensiun Dan begitu Namanya program pensiun Nah Ini Di banyak negara Itu Seketika dilakukan Mas Hersu Oleh pemerintah Dikeluarkan bulanan Dipotong Diletakkan Di Apa Asuransi Masalah asuransi itu Adalah perusahaan negara Atau tidak Itu beda-beda Nah Indonesia melakukan Tapi tidak seluruhnya Jadi yang dibayarkan Ke Taspen Dan ke Ashabri Sebagai dua Badan usaha Yang Mengelola ini Tidak untuk Keseluruhan Pensiun Saya sederhanakan Itu Disederhanakan ya Sejauh ini Hanya untuk Apa itu Ketika orang Selesai Itu Mendapat Pepesangon itu Yang bulanan Berikutnya Itu dibayar Melalui APBN Nah berarti kan Logikanya Kalau ada orang Pensiun Masih hidup 150 ribu orang Yaitu kan Bisa dihitung Menurut ilmunya Ada ilmunya Aktuaria namanya Pengertian Usaha Menghitungnya itu Kira-kira Pemerintah itu Sampai orang-orang ini Meninggal Dengan bayaran sekian Itu berapa Per 31 Desember Nah begitu mas Nah hitungannya berapa Coba 31 Desember 2023 Dihitung Dan dinyatakan Dihitung oleh pemerintah Dinyatakan oleh pemerintah Di mana Kita tahu Di LKPP lagi Sayangnya itu Di bagian LKPP Yang sifatnya Kayak di box itu loh mas Bukan di laporan Keuangan Jumlahnya 3.120 triliun Itu artinya Kewajiban Jangka panjang Pemerintah Atas Mereka Per 31 Desember Yang masih Sudah pensiun Maupun Bagian dari mereka Yang masih aktif Tapi disisikan Untuk Biaya pensiunnya Apakah itu dibayarkan Langsung ke orangnya Kalau berarti Kalau sudah Nggak aktif Atau disisikan Ke Taspen dan Asabri Utang Jadi kalau mas Hirsu Punya tanggungan Bulanan Ya tetap utang Namanya kewajiban Beberapa negara Pakai itu Negara yang lebih maju Laporan keuangannya Lebih hati-hati Itu pasti Menambahkan Kewajiban pemerintah Adalah menambah Dengan kewajiban Jangka panjang Pensiun Jadi sudah 3 dipini Sini kita Kalau pakai ini Di total jadi 12.657 triliun Oke Sebentar Sebelum dilanjutkan ya Saya tanya dulu Ini Diakui atau tidak diakui Ini adalah Kewajiban yang harus Dikeluarkan oleh pemerintah Kan begitu ya Sejujurnya ya Diakui mas Malah justru Cuma tidak Banyak ini Rilis di publikasi Diakui Diakui Karena laporan keuangan Pemerintah pusat itu Adalah laporan Pemerintah pusat Ditanda tangannya oleh Menteri Keuangan Sebagai bendahara Umum negara Ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai perwakilan Kita Rakyat Diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dan diwajibkan Diumumkan kepada publik Nah mas Erso kan Jurnalis nih Sebenarnya ini adalah Hak Seluruh rakyat Indonesia Untuk mengetahui hal ini Apakah hak itu Dipenuhi Mas Dengan cara Ditaruh di Webnya Tapi hanya orang-orang Yang Suka belajar kan Yang mencari-cari data itu Karena tidak ada Pembicaraan luas Maka publik luas Ini mungkin kritik Tidak hanya kepada Pemerintah nih Harusnya DPR Sering membicarakan ini Berapa Saya ingin kunci saja Apakah Pengumuman pemerintah Tentang posisi utangnya itu Sudah mencerminkan Utang pemerintah yang sebenarnya Dengan ini saya menjawab Tidak Tidak sesuai definisi Yang lajim di banyak negara Dan lebih tidak sesuai lagi Dengan laporan Keuangan pemerintah sendiri Itu mas Oke itu Itu sampai pada Yang tadi Yang soal BUMN Kan ini juga sebenarnya Kalau BUMN ini Juga bagus itu Sebenarnya Saya ingin Tapi ingin menggaris bahwa Ini bisa diperdebatkan Tetapi argumen yang Memasukkan Utang BUMN Sebagai utang pemerintah Sekurang-kurangnya utang publik Itu ada Karena Tadi saya ulangi ya LKPP Laporan keuangan pemerintah Pusat itu Melaporkan banyak hal Satu yang lajim Lajim diberitakan Itu adalah Laporan tentang Realisasi APBN Sehingga Tekliannya itu APBN Direalisasikan sekian Depisit sekian Lalu Pemeriksaan BPK Memberi nilai WTP Wajar Tanpa pengecualan Kan itu yang di highlight Oleh berita kan Atau di Release-nya Tetapi Sebenarnya Di dalam LKPP itu Ada satu bagian Laporan yang namanya Neraca 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 Itu laporan keuangan biasa Seperti juga Perusahaan Atau badan lainnya Itu melaporkan tentang Kondisi kekayaannya Aset Nama bahasa akutansinya Melaporkan tentang Kondisi utang Disebutnya Kewajiban Melaporkan kondisi Modal Disebutnya Ekuitas Ya kan Tiga hal saja Kita jadi bisa Memeriksa Kewajiban Cukup banyak Laporan kewajiban Ini cukup rinci Nah dari rincian itu Tampak bahwa ternyata Kewajiban pemerintah itu Tidak hanya SBN dan pinjaman Saya contohkan tadi Ada pekerjaan-pekerjaan Yang masih Sudah dikerjakan Belum dibayar Atau malah sudah selesai Belum dibayar Ada kewajiban Kepala pihak Per 31 Desember Sudah punya orang Sudah harus dibayar Tapi belum dibayar Karena memang Belum jatuh tempo Karena cara mencatatnya Kan begitu Kewajiban itu Dan ini lajim Di seluruh Dunia Untuk Kira-kira gitu Satu lagi tadi Yang pensiun ini Tadi sudah saya tambahkan Ada satu BUMN Kenapa Utang BUMN Sama sekali Tidak dibicarakan Dalam LKPP Di lampirannya ada Nah ini lagi Mungkin untuk Untuk sekedar info Buat pemirsa semua LKPP itu Biasanya rata-rata Sekitar 450 halaman Termasuk Ini BPK Nah tetapi Yang belakangannya Hanya 250 Itu laporannya Lampirannya 990 Halaman Ya kira-kira Tiap tahun itu Tiap tahun Plus minus Nah data-data Yang rinci ini Sering adanya Di lampiran Nah kurang lebih BUMN sekarang Tadi ya Nah ini menarik Data utang BUMN Tidak disebutkan Di badan yang 256 Halaman tadi Atau 450 Kalau dulu-dulunya Tetapi ada di lampiran Tentang BUMN itu Di badan cuma disebutkan Bahwa pemerintah Memiliki investasi Kepada BUMN sekian Nah berarti aset kan Jadi kalau Mas Hersu Atau saya punya Punya saham Di suatu Usaha lain Itu kan ketika Dicatat sebagai laporan Mas Hersu Ini umpamah laporan pajak Itu harta mas Umpamah laporan pajak Berarti saya punya harta Sekian Bentuknya Mobil Rumah Tanah Dan surat Investasi Saham kita di mana Nah pemerintah juga melakukan Karena dia berinvestasi Di BUMN Nilainya Kurang lebih 2.800 triliun Per 31 Desember Itu anunya Modal pemerintah Di sana Nah Tetapi tentang utangnya Tidak dilaporkan Saya ulangi ya Yang namanya neraca itu Aset Kewajiban Ekuitas Nah di aset Ada tentang aset Pemerintah di BUMN Nilainya cukup besar Dari keseluruhan aset Yang bernilai Berapa 13.000an triliun Itu ada Hampir 3.000 triliun Adalah investasi Di BUMN 2.890 Nah Tetapi di kewajiban Tidak ada Ini juga Tidak lajim Dalam sebuah pembukuan Kalau dia dimasukkan Menjadi aset Pasti Kewajibannya harus dimasukkan Nah tidak ada Data utang BUMN Sebagai kewajiban Secara hipotetis Boleh kita menambahkan Kecuali Yang di aset tadi Tidak dimasukkan Mas Yersu Nah Kenapa jumlahnya Menurut Informasi 31 Desember Utang BUMN itu Kurang lebih Sekitar Tadi Kalau mau bicara 8.000 tadi Sebetulnya Utang BUMN hampir Tapi untuk data Terkininya Di 31 Desember Itu hanya Sekitar 7.500 Hampir 8.000 triliun Tentu Ini kita juga harus adil Karena Karena pemerintah Di BUMN itu Tidak 100% Ada yang 60% Ada yang 52% Ada yang 70% Nah sekurang-kurangnya Kita harus menalah Kewajiban Mestinya kalau VR Sekurang-kurangnya Sebagian dari utang Mumpah kita anggap 70% Rata-rata kepemilikan Berarti 70% Dari utang BUMN Itu adalah utang pemerintah Berapa Agumin lain Agumin lain Kenapa kita harus Membicarakan utang BUMN Sebagai bagian Dari kewajiban pemerintah Itu karena Kalau BUMN bermasalah Sudah terjadi Ya Banyak kali Ada jiwasraya Ada Akhirnya pemerintah Menaruh duit Menambahi modalnya Karena gak mau Kejilangan kepemilikannya Artinya Dia memiliki Dapat fiskal Karena itu Harus dinyatakan Sebetulnya Di dalam laporan keuangan Kalau nambah ini Ya Ya besar banget Ya Jadi 20 ribu Jadinya Oke Itu datanya dari mana Yang Anda Peroleh itu BUMN Nah pertanya Kita ini publik Ini mumpung Saya bicara dengan Jurnalis senior nih Mesti Para jurnalis ini Yang harus mulai Menggelorakan kembali Bahwa dulu Salah satu Message dari reformasi Adalah Informasi publik Transpansi Ya dengan nasib dia Kurang lebih begitu Nah itu Ternyata Dipenuhi Tapi secara minimal Tadi misalnya LKPP harus Diumumkan kepada publik Kita hanya bisa Memperoleh LKPP Di laman BPK Atau di laman Kementerian Keuangan Nah Dan Tidak ada penjelasan Apa-apa Tentang Dokumen itu Ada rilis Ketika diserahkan Nah silahkan Pemirsa menggoogling Mencari di Mesin pencari Itu beritanya adalah LKPP diserahkan Oleh pemerintah Akhir Maret Kepada BPK Juni BPK Menyerahkan kepada DPR Dikasih highlight Rilisnya bahwa Sudah Sejak Dua ribu Berapa ya Dua ribu Sembilan Berapa 2016 Pemerintah selalu Memperoleh WTP Itu yang di highlight Silahkan dicek Apa ada yang Pembicaraan Raca Yang bicaranya PBN Nah ini kita melalui Forumnya Mas Hirsu ini Ya Saya kira Pengelolaan Keuangan yang baik Suatu negara Bahkan perusahaan Itu tidak hanya Bicara pendapatan Dan belanjanya Bagaimana mereka Memperoleh pendapatan Optimal tidak Bagaimana mereka Belanja efektif Dan efisien Itu sudah mulai Jadi pembicaraan publik Lalu Kekurangannya disebut Depisit Lalu mereka Berhutang Nah misalnya Itu dibicarakan Tetapi Terkait dengan Keuangan yang baik Itu adalah Mengelola aset Secara baik Karena aset itu Milik rakyat Milik negara Nah pengelolaan aset itu Harus disandingkan Dengan pengelolaan utang Nah karena Kalau pembukuan itu Begini Misalnya Saya senang sekali Kalau menyentuhkan Mas Hirsu Mas Hirsu ini Ngutang 10 miliar Misalnya besok ya Dan disetujui Otomatis Mas Hirsu dapat duit 10 miliar kan Kalau belum dipakai Kan aset itu Atau dipakai apapun Bisa jadi aset Ya harus dilaporkan Masa dapat 10 miliarnya Mas Hirsu laporkan Kewajibannya Enggak dilaporkan Itu yang terjadi Tidak dilaporkan Secara utuh Bukan tidak dilaporkan juga Ya 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 Oke Nah Pertanyaannya Dengan data-data Utang pemerintah Seperti itu tadi Ini apa Bagaimana itu Apa konsekuensinya Saya sebetulnya Pengen masuk dulu Ke yang Formal ya Kan selalu saja Dikatakan Utang pemerintah ini aman Karena rasionya Masih Di bawah 60% Nah itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Adanya di penjelasan Mas Hirsu Saya kira Pemerintah juga sering mendengar Utang masih aman Masih 39% Dari PDB Kan itu yang dinyatakan Berulang-ulang Dulu waktu 30 Dibilang Masih 30 Waktu di bawah 30 Belum 30 Kan begitu Oke saya belum Membantah itu Saya membantah Benar gak 39% Nah kalau dari data tadi Tidak benar Kalau pakai Utang kewajiban Pemerintah saja Sudah 45,65% Bukan 39% Kalau pakai Dipensi yang ketiga Memasukkan Kewajiban program Pensiun Sudah 60,58% Per 31 Desember 2023 6 bulan yang lain Dari undang-undang Kalau memanambahkan BUMN Ya itu sudah 94% Mau pilih yang mana Itu dulu Bahwa kemudian Itu kira-kira Ya mestinya DPR mempertanyakan ini Kita tidak ingin Mengatakan sudah Melanggar undang-undang Tetapi Boleh dong Mestinya Legislatif Dan kita rakyat juga Mengaspirasi Legislatif Tolong tanyakan Pemerintah Di forum- forum resmi Sebenarnya berapa Rasio utang Pemerintah itu Tidak benar 39% Ada pendapat begini Bukan pendapat ini Karena ada pelaporan Keuangannya kan Tapi rasio Tentu saja Tidak ada Mas Ersu Ini perlu diketahui Pemerintah Pemerintah di LKPP Tidak nulis rasionya Yang terkait ini Pemdata ini saja Harus Apa istilahnya Bahasa jatuh Ngulik ya Harus ngeliatin Di petani Satu persatu Di petani Dapat data itu Nah Itu dulu Yang jadi Soal Tetapi Yang lebih serius adalah Kan tadi Kembali ke neraca Mudah-mudahan Ini sesi kali ini Kita Mencoba sedikit Mengenali neraca Saya ulangi Mudah-mudahan tidak bosan Jadi kalau kita Sebuah perusahaan Kecil sekalipun Kita kan punya catatan Dan setiap akhir tahun Harusnya Kalau kita perusahaan Yang tertib Untuk keperluan Sendiripun Kan kita punya catatan Ini aset Kekayaan kita berapa Sebenarnya Sebutlah karena kita Usaha menengah Atau usaha kecil Aset kita Itu 10 miliar Totalnya Aset Mau aset tetap Aset barang dagangan Aset piutang Benar gak Aset itu kan bisa Tetap Bisa barang dagangan Kalau kita Usaha ya Bisa tagihan Yang belum kita Peroleh Tapi Ada hak kita Seluruhnya 10 miliar Tetapi Kita kan juga Punya kewajiban Mungkin sebagai Usaha kecil kita Punya kewajiban Kepada bank Lalu ada supplier Yang sudah ngirim barang Belum kita lunasi Nah kan semacam itu Atau tadi Utang-utang kepada saudara Untuk modal Tapi Karena saudara Tidak Tidak dianggap Utang saja Tetap dihitung kan Kalau kita mau tertib Ternyata Ternyata utang saya 8 miliar Berarti kan 8 berbanding 10 Bener gak Mas Ersu Berarti rasio kita Kewajiban terhadap Utang Terhadap Harta Utang terhadap Harta Itu sebetulnya Nilainya 0 Kalau 150 Utangnya Lebih banyak Daripada asetnya Ya itu berarti Perusahaan ini Sebenarnya bangkrut Tetapi karena Masih beroperasi Bisa Dan itu dialami Oleh Garuda Misalnya nih Garuda itu Neraca dengan asetnya Sekarang sudah Mulai diperbaiki Dengan ditambahin modal Itu lebih banyak Kewajiban Daripada asetnya Mas Ersu Nah kita Tema kita kan Pemerintah Pemerintah melaporkan Neracanya Boleh dong Dan itu hak publik Untuk mengetahui Pemerintah melaporkan Kekayaannya berapa Utangnya berapa Modalnya berapa Nah lalu kita bisa Buat rasio Mestinya pemerintah Mengumumkan rasionya Tapi silahkan Dilihat di mesin Pencarian internet Pemerintah Nyaris tidak pernah Mengumumkan Rasio Kewajibannya Terhadap aset Nah per 31 Desember Itu rasionya 73% Mas Ersu Ya 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 Nah dan yang penting Bukan 73-nya Trendnya Trendnya Naik Tiap tahun Nah kalau Kalau kita Memakai definisi Yang ketiga Itu definisi Kedua Itu 72% Itu Kalau kita Memakai definisi Menambahkan program Pensiun Maka Sudah mendekati 100% 90%an Rasio itu Berarti kan Pemerintah ini Nyaris tidak punya apa-apa Karena Utang dengan hartanya Sama Nilainya Kalau Kalau ditambahkan Utang BUMN Tidak usah seluruhnya Utang BUMN Proporsi Nah ini juga mungkin sedikit Menyimpang Jadi Pemerintah kan punya Punya saham di BUMN Itu tidak 100% Ada yang 52 60 Ada yang 100 Saya ambil Angka rata-rata Saya sudah Sudah Mengkaji Itu ambil Angka 65% 65% Rata-rata Dari total Nah ketika Saya memasukkan Aset saya Bahwa Saya punya Duit 2.890 Saya bulatkan 2.900 triliun Berupa Investasi di BUMN Harusnya Secara akutan Saya taruh di bawahnya Utang BUMN tersebut Yang bagian kita Berapa Nah maka Kita bisa dong Menulis Proporsi 65% 65% Dari 8.000 Tadi kan Berarti sebetulnya Secara proporsi Utang kita BUMN itu Sebagai bagian dari Utang pemerintah Untuk keperluan Kehatian-kehatian Pencatatan Jadi kisaran 5.000 Maka 5.000 Ditambah 12.600 Tetap aja Keluar angka 17.500 Itu berarti Rasio-nya Dengan PDB-nya Waktu itu 20.900 Saya bulatkan 21.000 Keluar juga Angka Rasio 75% Semua Mbak Diminisi Undang-Undang Saya tidak ingin Bicara teknis saja Tidak bicara Angka saja Apa dampaknya Maka Dampaknya adalah Pemerintah itu Dari tahun ke tahun Urusan utama Pengelolaan Keuangannya Adalah Membayar Kewajibannya Mas Jadi harusnya Pemerintah itu Tugas utamanya Adalah Memberi layanan Publik Pemerintah itu Bertanggung jawab Atas pendidikan Yang utama kan Keamanan Pendidikan Kemudian juga Kalau ada orang Sangat miskin Itu ya harus Ada bagian sosial Atau program-program Sosial lainnya Bagaimanapun juga Pemerintah Waktu yang memberi layanan Itu punya pegawai Harus bayar pegawainya Kalau di total-total Semuanya Pemerintah ini Akan selalu Kesulitan Kesulitan itu Sudah terjadi Selama beberapa Tahun terakhir ini Terutama lima tahun Terakhir ini Sudah sangat sulit Kalau dengan Perkembangan terkininya Akan lebih sulit Lagi di depan Apalagi kalau ada Ide baru Misalnya Mau makan Makan yang gratis Istana IKN Tetap dilanjutkan Dari mana Duitnya Orang kita bayar Kewajiban utang Karena kewajiban itu Satu Dia harus dibayar Meskipun ada waktunya Yang kedua Ada bebannya Sebagian besar Dari kewajiban itu Ada beban bunganya Nah maka Kita jadi bicara Yang paling utama itu Bahwa dengan rahasia Demikian Itu maka Kewajiban pemerintah Untuk Membayar pokok Maupun Bunga Itu sangat besar Jadi Kalau pakai Dimini si pertama saja Pakai dimini si yang Pertama saja Sudah Cicilan sama Bunganya Itu sudah Hampir 1200 triliun Untuk 2024 ini Kalau kita pakai Definisi yang kedua Ya pasti lebih kan Karena kan ada yang Di lunasi tadi ingat Oke Saya kira gini Dengan begitu Silahkan Bisa dibayangkan Kalau pemerintah Punya pendapatan Sebutlah 2800 triliun Sesuai APPN Dapat semua 2800 Nah kalau untuk Bayar pokok Sama bunga saja Dia butuh Pakai definisi Pertama Definisi yang pemerintah Sendiri itu sudah 1200 kan Jadi Mas Hersu Dengan Posisi utang Dengan kondisi utang Yang seperti itu Itu sebenarnya Secara teknis Pemerintah itu Betul-betul Sedang mengalami Kesulitan Dan kesulitan itu Tidak bisa Segera diatasi Karena utang itu Sudah terjadi Ini belum menambahkan Utang-utang baru Karena itu Kedepan Kita akan Makin sulit Nah tadi Untuk menjalankan Fungsi-fungsi Pemerintahan yang Normal saja Pelayanan publik Keamanan Pendidikan Kesehatan Itu pemerintah Kesulitan Karena harus Menanggung Beban Beban utang Maka Wajar Jika belakangan ini Muncul Ide Taperak Ide Nanti mungkin BPJS dinaikan Mungkin UKT dinaikan Itu Saya kira Yang paling utama Pertimbangannya Adalah memang Karena pemerintah Kesulitan duit Pada saat itu Juga Ketika mau ngotot IKN IKN butuh biaya Lalu ada program Presiden baru Makan siang Ada lagi Kayaknya ada beberapa Yang dijajikan kan Presiden terpilih juga Saya lihat Secara umum Bicara di Akhabri ya kemarin Bahwa akan Meningkatkan Maspek keamanan Perwira remaja Perwira remaja Sekurang-kurangnya Itu ide Mengarah kepada Perbaikan halutista 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 kan Jadinya Mau tidak mau Dan itu artinya Adalah belanja Yang lebih banyak Bagaimana Membiayai ini Dengan beban Utang yang sebesar itu Jadi benar-benar Kita Sedang Pemerintah ini Sebenarnya Kurang mengakui Bahwa kondisi Keuangannya itu Ibu Sri Mili Sudah bilang Kita agak kesulitan Bukan kesulitan Kalau menurut saya Ini bahaya Alarmnya ini bahaya Bukan lagi kesulitan Kalau tadi Saya bicara Neraja secara teknis Tapi sederhananya Bahwa Netizen yang Tidak tahu angkat Tapi suka ngomong Ini pemerintah bangkrut Saya sebagai Pengamat fiskal Mengatakan bahwa Pemerintah bisa bangkrut Secara teknis ya Tentu bangkrut sudah Seperti perusahaan bubar Tapi secara neraca Utangnya lebih banyak Dari asetnya Gitu loh Mas Ersi Itu dampak Nah otomatis Dengan begitu Pemerintah kan Kesulitan menjalankan Fungsi-fungsi normalnya Sebagai negara Yang baik Itu yang paling Mendasar Oke Kita susah Untuk berharap Pendidikan gratis Kesehatan gratis Itu berat Yang ada Adalah Kenaikan yuran BPJS Kenaikan UKT Yang ada itu Nanti Kemudian Karena kesulitan Ya Tidak ada pilihan Pemerintah harus menaikkan pendapatannya Menaikkan pendapatan itu Tidak salah Dalam kondisi Yang wajar Tapi ketika Misalnya UMKM Atau siapapun Dikejar-kejar pajaknya Dalam kondisi ekonomi Sedang tidak baik-baik saja Itu masalah besar Gitu kan Kalau yang Pelaku-pelaku ekonomi besar Mereka punya tenaga akutansi Punya kemampuan teknis Mau Modanya dipinggirkan kemana Mereka tidak perlu Melanggar hukum Mereka mampu Mengelola keuangannya Agar bayar pajaknya Minimal Minimal untuk ukuran mereka ya Misalnya harus bayar 10 triliun Bayar 5 triliun Kan 5 triliun Untuk satu Grup usaha Nah dengan demikian Pemerintah untuk Menaikkan pendapatannya Kesulitan Ya bisa naik Tapi ya tadi Dan ada lagi Yang jarang Di pengetahui publik Kalau pemerintah terlalu Memaksakan Kenaikan pendapatan Melawati pajak Itu terjadi Yang namanya Crowding out Jadi duit kan ditarik nih Dari rakyat Dan dari Swasta ke pemerintah Emang pemerintah Belajanya Lebih efektif Kalau duit itu Di tangan rakyat Dia berputar Ya kan Untuk belanja Untuk apa Ketika di pemerintah Berputar juga Untuk beberapa program Tapi sebagian putarannya Untuk bayar utang Dan Lalu kita bisa lagi Melusuri nih Kalau mau Sebenarnya berutangnya Kepada siapa Pemerintah bilang Berutang kepada Pihak domestik Yang sering dengar Loh domestiknya siapa Nah domestiknya itu Pakai surat Siapa yang bisa punya Surat berharga negara Dengan nilai besar Ya pasti bank Pasti lembaga keuangan Lalu Bank pakai duit Siapa ya Duit orang yang naruh di bank Siapa yang bisa naruh duit di bank Nilainya besar Ya orang kaya Kan jadi mutar ini Yang itu Nisa kita tambahkan data Bahwa Sebagian besar uang di bank itu Lebih dari 50% Itu adalah Pecahan di atas 5 miliar Mas Hersu Saya Ada datanya itu Saya kira Mas Hersu Tidak punya duit Di bank 5 miliar Kalau utang mungkin Jangan underestimate Itu datanya Mas Nanti kita Podcast saja Bahwa Perincian data Kepemilikan Tentu tidak orangnya Tapi Apa tir-tirnya Jadi saya bicara ini Atas dasar Bahwa Dia yang punya Uang banyak itu Sedikit orang Dan uang tersebut Sebagian besarnya Ditaruh di bank Antara lain Di usaha-usaha Nah itulah yang Menikmati Surat utang negara SBN tadi Bunganya Karena itu ketika Bunganya SBN 7% 7% Mas Kalau Mas Hersu Punya duit 1 triliun Tidak usah Siaran lagi Piknik saja Dapat 7% Setahun dari 1 triliun 70 miliar Tapi orang Kalau sudah punya duit Biasanya tidak mau santai Duitnya suruh kerja terus Kemana-mana Saya kunci lagi Dengan pola Seperti itu Yang akan menanggung Derita paling besar Pasti rakyat Pasti rakyat Yang menjadi hak mereka Untuk layanan publik Berkurang Kemudian mereka Bahkan Harus Tanda petik Sebetulnya Rakyat itu Membayari orang yang kaya Tidak secara langsung Karena dia Dilayani pemerintah Dengan duit utangan Pemerintah berutang Kepada Orang kaya Melalui mekanisme Macam-macam Maka kan Yang dapat bunganya Orang kaya tersebut Oke Begitu Ini benar Seperti kata Bang Haji Omairama Berapa tahun yang lalu Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Saya cenderung Berpendapat begitu Meskipun itu lagu Sekedar sindiran Tapi Tata-tata ekonominya Menunjukkan hal demikian Yes Oke Jangan Saya kira kita Berhenti dulu Sampai disini Karena ini sudah Sangat berat Bukan hanya berat Topiknya Tapi Kontennya itu Dampaknya sangat berat Buat rakyat Nanti kita Kita ketemu lagi Untuk membahas Konsekuensi-konsekuensi Dari utang pemerintah itu Prof Awalil Iya Oke Kita ketemu lagi Insya Allah Prof Awalil Sampai ketemu lagi Demikian tadi Perbincangan saya dengan Awalil Rizky Ahli fiskal Sekarang Dia apa Jadi ekonom jalanan Statusnya itu apa Sudah enggak lagi Saya ekonomi Sekarang Karena sudah lama Di jalanan Balik Laptop Mohon izin juga Tolong Mas Hersu Dipromokan Untuk kalau yang Mau sifatnya edukasi Bisa mengunjungi Youtube dan Twitter saya Oke Youtube-nya Namanya Awalil Rizky Awalil Rizky Twitternya juga begitu ya Itu secara berkala Secara berkala Ada semacam Kayak kuliah Itulah ya Di situ ya Tentang masalah fiskal ini Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax